Pemirsa peristiwa kecelakaan tunggal terjadi di jalur pegudukan rembangan Jumbar Minggu Sore. Sebuah truk yang dinaiki rombongan pemain drum band menabrak pohon hingga mengakibatkan enam orang terluka. Sopir truk yang langsung meninggalkan lokasi usai kejadian menyulitkan polisi melakukan penyelidikan. Inilah video amatir saat sejumlah korban luka dievakuasi. Pusai truk yang ditumpangi menabrak pohon di jalur pegudukan rembangan desa Kemuninglor kecepatan Arjasa Jember Minggu Sore. Para korban yang rata-rata pemain drum band dari kecepatan Kalisat Jember tampak didaikan ke atas mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis sebab kondisi cuaca di lokasi juga sedang turun hujan. Menurut saksi mata, dam truk warna bera yang didaiki puluhan orang mengalami kecelakaan sesaat setelah keluar dari tikungan. Diduga karena sopir kurang hati-hati, bagian atas truk tersangkut batang pohon mangga yang sedikit menjorok ke bahu jalan. Akibatnya para penumpang langsung terpelanting dan saling berbenturan di dalam bak truk. Mobil itu dam truk, bawa orang agak banyak lah di mobil itu. Habis itu dam truk itu nabrain bagian atasnya. Terus penumpangnya jatuh semua, jatuh di dalam bukan jatuh ke bawah kejadiannya. Gak ada jatuh yang ke bawah tadi. Truk itu dari mana Pak? Dari bawah? Dari mata mau ke atas ya? Mau ke atas. Kira-kira ada berapa orang matanya? Kurang lebih dari 20 lebih dari kaya-kaya. Pada waktu itu ada yang luka seperti apa Pak? Ada yang luka Pak, pokoknya kepalanya. Sampai tangannya jari-jari ini ada yang gak ada. Sedikitnya enam orang mengalami luka. Tiga di antaranya dalam kondisi kritis dan langsung menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dr. Subandi Jember. Tiga korban luka berat adalah Hussein, usia 23 tahun, Andi Saputro, usia 22 tahun, dan Ahmad, 60 tahun. Ketiga aja adalah warga desa Kalisat, kecepatan Kalisat, Jember. Namun sopir truk langsung meninggalkan lokasi sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Saat dikonfirmasi pada minggu malam, Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Kukun Alwi, menolak memberikan keterangan lebih detail sebab kasus kecelakaan tunggal tersebut tidak dilaporkan. Namun demikian pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan saksi di TKP.